Dalam perjalanan menuju Madinah dari Makkah untuk melaksanakan sholat arba'in 40 waktu ada dua hal yang sangat menarik di dalam perjalanan itu yaitu kami menemukan serombongan dari monyet-monyet gurun yang beda bentuknya dengan monyet-monyet yang ada di Indonesia yang mendekati bus-bus atau penumpang-penumpang yang menuju arah Madinah atau arah ke Makkah meminta makan jadi itulah terbiasa dikasih makan kayaknya di samping itu di antara Makkah dan Madinah terdapat rest area di rest area itu sekarang sudah ada restoran atau rumah makan Indonesia yang rasanya Indonesia banget memang kita sangat kangen masakan Indonesia selama di Makkah tempat tanggal 18 Juli tahun 2023 kami kloter 11 Embarkasi Padang diberangkatkan ke Madinah untuk melaksanakan sholat 40 waktu tanpa putus-putus atau sholat arba'in dan akan juga berziarah ke Taman Sorga Rauda, Makam Nabi Muhammad ziarah juga ke Makam Baki, Masjid Kuba, Masjid Kanda dan tempat-tempat bersejarah lainnya kami mulai dari Hotel Taisir inilah bus-bus yang akan membawa kami ke Madinah ini dia dari Paya Bumbu mantap kami diberangkatkan dengan bus yang cukup nyaman dan enak dan kita bisa santai istirahat di atas bus ini dan semua jemaah kelihatan happy dan enjoy dalam rangka servis kepada kami Fiat Masyari memberikan makanan panas dan juga minuman dan buah dingin di pusat kota Mekah kita melewati di waktan beton yaitu gedung-gedung tinggi bertingkat di sepanjang jalan menuju highway kita masih di kota Mekah dan kita juga bisa melihat pemandangan yang indah yaitu Tower Zamzam di sepanjang jalan di kota Mekah sekarang sudah ada penghijauan seolah-olah kita bukan berada di Arab Saudi karena pohon-pohon hijau sudah banyak tumbuh di pusat kota Mekah ini dalam perjalanan ini kami menemukan sebuah hotel yang pipih yang tipis namun menjulang ke atas ini dia hotel tipis itu oke saudaraku sebentar lagi kita akan melewati bukit atau gunung sur dimana nabi pernah bersembunyi di gua sur ini di atas puncaknya sana dari kejaran kafir kures waktu beliau dengan Abu Bakar Siddiq akan melaksanakan hijrah ke Madinah dan inilah dia bukit sur atau jabal sur atau gunung sur setelah melewati bukit sur perjalanan dilanjutkan menuju Madinah kita melewati jalan-jalan yang murus lebar berapa jalur namun disini tidak ada satupun jalan yang berbayar adias seperti jalan tol kita di Indonesia saudaraku kita melihat di kiri kanan jalan yang kita liwati sudah kita nami dengan pohon-pohon terutama pohon sukarno saudaraku di samping padang pasir juga kita menemukan padang batu disini ya ini dia padang batu sepanjang mata memandang terdapat kebatuan dan inilah dia penghijauan yang sangat intensif dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menghijaukan Arab Saudi saudaraku perjalanan dari Makkah ke Madinah akan kita tempuh dalam waktu 4 jam setengah pada jam kedua kita akan berhenti nantinya di rest area di rest area ini sudah terdapat rumah makan Indonesia yang rasanya betul Indonesia banget kita akan bisa mendapatkan gado-gado, soto, bakso, nasi raun dan lain-lain sebagainya semua disediakan disini kita selama di Makkah jarang mendapatkan masakan-masakan seperti ini dan disinilah kesempatan kita untuk melepaskan selera memakan makanan Indonesia asli dengan harga rata-rata 20 rial per porsi inilah mobil-mobil yang akan mengantar ke Madinah umumnya adalah jamaah haji dari Indonesia inilah mobil kami penjalan kami sampai di Madinah ini sepanjang jalan terjadi bendung ini bendungnya mudah-mudahan hujan turun sampai kami di Madinah oke mendung yang cukup menarik dalam perjalanan ini kira-kira satu jam sebelum kami sampai di Madinah kami berhenti sejenak melihat rombongan monyet-monyet yang menunggu bus dan mobil yang membawa penumpang untuk mendapatkan makanan-makanan dari penumpang oke nampaknya monyet-monyet burun ini sudah merasa mendapatkan makanan dari para penumpang mobil maupun bus beginilah dia situasinya saya suka sep monyet-monyet burun saya baru pertama kali melihat beginilah bentuk monyet-monyet burun yang kayaknya berbeda warna bentuknya dengan monyet-monyet kita yang ada di Indonesia semenyelah menuju ke Madinah kami berhenti sementara di lokasi di mana terdapat banyak monyet-monyet semenyelah menuju ke Madinah kami berhenti sementara di lokasi di mana terdapat banyak monyet-monyet nah ini monyet-monyet ini semuanya ingin diberi makan oke saudaraku setelah 4 jam perjalanan akhirnya kita sampai di lingkar luar jalan keluar kota Madinah Madinah disini terdapat lima jalur kiri-kanan dan disini ada pos pemeriksaan penumpang dan akhirnya kita sampai juga di pusat kota Madinah tepatnya adalah di Masjid Nabawi Madinah sesampai kami di Madinah kami langsung masuk hotel dan menaruh barang-barang dan selanjutnya kami menuju Masjid Nabawi Masjid Nabawi untuk melaksanakan awal dari sholat arbain 40 waktu selamat menikmati Sholat besok Terima kasih telah menonton!